Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas cara memulihkan akun Google lupa kata sandi dan perlu tindakan pada akun Google jadi hal ini muncul secara bersamaan teman-teman jadi kondisinya adalah seperti ini nah disini ada perlu tindakan pada akun ya ini untuk layanan Google dan disini terlebih lagi kita itu mau memulihkan akun Google ini itu lupa kata sandi untuk akun Googlenya nah bagaimana sih prosesnya dan langkah-langkahnya oke, kita langsung saja ke tutorialnya jadi kalau teman-teman yang mengalami hal tersebut gak usah khawatir ya jadi tinggal dipilih saja kita proses dulu teman-teman caranya kita pilih saja pada perlu tindakan pada akun untuk akun Google yang mengalami masalah seperti ini ya kita tunggu dia sedang proses nah sedang memperiksa info oke, disini kita diminta untuk memverifikasi ya nah disini teman-teman perlu ketahui ya bahwa hal ini itu bisa terjadi karena kita itu lockout ya teman-teman tapi bukan kita yang melockoutnya tetapi Google itu sendiri ya mungkin Google mendeteksi hal-hal yang berbahaya dari akun Google kita maka Google melakukan lockout ya jadi kita harus melakukan verifikasi jadi kita pilih berikutnya di bawah sini nah yang jadi masalah itu kita lupa sandi ya nah ini yang bikin apa namanya ya untuk memulihkan akun Google lupa sandi lalu ada perlu tindakan pada akun Google ini semakin ribet ya oke disini kita langsung saja teman-teman permasalahannya karena kita lupa sandi jadi pilih saja lupa sandi di bagian bawah sini nah disini ada keterangan ya tidak dapat membuat Anda login ya nah ini lebih berat lagi tapi disini ada solusinya teman-teman dimana solusinya adalah di bagian bawah sini ya nah kita bisa menggunakan halaman ini https ya titik 2x slash 2x g.go.recover ya kita coba saja jadi kita buka browser Chrome ini browser yang biasa kita gunakan ya seperti itu teman-teman oke disini kita buka dulu jadi kita ketikan https https lalu titik 2 sesuatu kali g.go.recover nah ini dia teman-teman ya ada jadi kita tinggal pilih saja kita pilih yang ini oke kita sudah ada di halaman untuk pemulihan akun Google jadi kita perlu masukkan disini adalah alamat dari email kita masukkan dulu nah selanjutnya disini kita pilih berikutnya oke disini keterangannya ya kita di pemulihan untuk akun Google ini diminta untuk melakukan verifikasi diri Anda terlebih dahulu dengan memasuki sandi yang kita ingat nah permasalahannya adalah kita lupa sandi jadi disini kita bisa menggunakan opsi coba cara lain nah teman-teman bisa lihat disini ya perhatikan disini ya di halaman pemulihan akun Google ini ya kita itu lupa sandi dan tentunya disini tidak ada lagi yang namanya email pemulihan ya nomor pemulihan apalagi kode verifikasi ya 8 digit itu kita tidak punya teman-teman tetap disini ternyata ya teman-teman ada sebuah informasi bahagia bagaimana cara Google menghubungi Anda ya nah disini kita hanya cukup untuk memasukkan alamat email lain yang kita miliki biar bisa nanti diverifikasi sama Google disini teman-teman nah alamat email lain yang mana jadi kita coba salah satu ya dari akun Google milik kita disini kita cek dulu disini kita pakai akun Google yang mana disarankan adalah untuk akun Google utama teman-teman ya jadi disini kita pilih dulu nah saya akan pilih yang ini ya yang atas ya saya pilih yang almirarizkianak01.gmail.com ya jadi kita pastikan diketik dengan lengkap dengan benar yang ini kita pilih ya ini adalah email utamanya jadi kita ketik disini nah ini ya teman-teman ya jadi kalau sudah kita dapatkan untuk alamat emailnya ini kita pilih berikutnya saja disini nah ini kita tinggal nunggu kode verifikasi yang dikirim sama Google nih kita tunggu nah ini sudah masuk ya kita cek di bagian atas ada notif email nah ini dia ya ada kode verifikasinya kita buka aja disini nah ini dia kode verifikasi Google yang kita dapatkan ini kita pilih saja kita blok disini lalu kita pilih salin lalu disini kita masukkan untuk kodenya kita masukkan disini nah ini sudah kita masukkan lalu tinggal pilih berikutnya oke teman-teman disini ya bisa dilihat ya kita disuruh periksa almirarizkiana ya email yang untuk verifikasi tadi setelah 48 jam nah disitu ada keterangan lagi disini ya link login akan dikirim ke almirarizkiana.com setelah 48 jam jadi Google itu memerlukan waktu untuk memverifikasi bahwa memang Anda memang kita ya yang membuat permintaan ini nah teman-teman ya nah permasalahannya kalau teman-teman yang tanya bang udah 48 jam gak ada email masuk bang nah solusinya teman-teman tuh bisa periksa folder spam ya nah atau tempat sampah di email teman-teman cek di bagian situ nah ini kita tinggal tunggu 48 jam ya nanti setelah itu bisa kita login-kan kembali kita jumpa diarial kita jumpa di sini kita jumpa di charging